Bismillahirrahmanirrahim Kita berjumpa lagi di channel Faidah Doa Yang mana channel ini akan terus membagikan amalan-amalan khusus Yang antara lain masalah rizki Seperti yang sedang mengalami kesulitan ekonomi Hutang yang banyak Supaya hutang-hutang segera bisa terlunasi Atau jualan supaya laris Usaha lancar Atau yang mengalami urusan asmara atau percintaan Seperti halnya sulit mendapatkan pasangan Rumah tangga sering bertengkar Sulit mendapatkan menantu atau bahkan sulit mendapatkan momongan Dan masih banyak lagi amalan-amalan ampuh Yang lain yang akan kami bagikan di channel ini Maka dari itu silahkan bagi para pemirsa semuanya Meng-subscribe atau mengikuti terus channel ini Supaya masalah-masalah Anda Segera bisa teratasi Dengan wasilah amalan-amalan Yang sudah kami ijazahkan Atau bagikan ini Dan semoga Perjumpaan kita kali ini Mendapatkan ridu dari Allah SWT Dan membawa keberkahan bagi kita semua Sehingga Yang sedang dilanda masalah-masalah apapun itu Semoga Segera bisa terselesaikan Yang sedang lagi banyak hutang Semoga Segera bisa melunasinya Dan yang mempunyai hajat-hajat besar Semoga Allah SWT Segera mengabulkan Semua hajat-hajatnya Amin Ya Rabbal Alamin Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT Pada kesempatan kali ini Kami akan membagikan Sebuah amalan Yang mana amalan ini Manfaatnya Atau faedahnya Untuk Seseorang Yang lagi terdesak Atau terhimpit Masalah hutang-hutang yang banyak Dan bingung Untuk melunasi Hutang-hutangnya Maka Anda bisa mengamalkan Amalan ini Supaya Allah SWT Segera memberikan jalan Untuk Melunasi Hutang-hutang Anda Amalan ini Kami dapat Dari guru saya Dari guru saya Di dalam kitab Sulamul Futuhat Yang mana Amalan ini Sudah banyak Yang membuktikan Dan Terbukti Berhasil Dengan mengamalkan Amalan ini Amalan ini Amalan ini Selain Untuk melunasi Hutang-hutang Anda Yang Banyak Amalan ini juga Mendatangkan Riski Yang Tidak Disangka-sangka Arahnya Bagi para Pemirsa Yang Sedang Dilanda Hutang Yang banyak Atau Terlilit Hutang Atau Ekonominya Sedang Kesulitan Maka Anda Bisa Mengamalkan Amalan ini Dengan Cara Menulis Lafad Kobiltu Pada kolom Komentar Sebagai Sambung sanat Dalam Mengamalkan Sebuah Amalan Sebelumnya Kami Jelaskan Tata Cara Mengamalkan Amalan ini Yaitu Amalan ini Dibaca Sebanyak Seratus Kali Pada Waktu Menjelang Subuh Yaitu Waktu Sebelum Sholat Subuh Diamalkan Selama Empat Puluh Satu Hari Berturut Turut Insya Allah Selama Empat Puluh Satu Hari Berturut Turut Atau Istiqomah Insya Allah Akan ada Jalan Untuk Masalah Masalah Anda Entah Itu Masalah Hutang Yang Banyak Atau Masalah Ekonomi Yang Sedang Kesulitan Amal 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 Yaitu Membaca Subhanallah Wabihamdihi Subhanallah Hila Azim Astaghfirullah Dibaca Sebanyak Seratus Kali Di Waktu Menjelang Solat Subuh Semoga Yang Mengamalkan Bisa Istiqomah Diberi Kekuatan Oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala Demikian Yang Bisa Kami Sampaikan Pada Kesempatan Kali Ini Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh